Intro Hey Interisti, Forza Inter Kembali lagi di update Inter Channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan dan inilah berita hari ini Intro Inter mempertahankan keunggulan 7 poin di puncak kelasmen Serie A Setelah rival terdekat Juventus menderita kekalahan melawan Udinese di pekan ke-24 Juventus secara mengejutkan menelan kekalahan 0-1 dari Udinese di Juventus Stadium Selasa dini hari waktu Indonesia Barat Kekalahan ini membuat Bian Soneri gagal memangkas jarak dengan Inter Milan di puncak kelasmen Mereka masih diurutan ke-2 dengan 53 poin Namun tertinggal 7 angka dari Inter di puncak Selain keunggulan 7 poin, Inter juga memiliki keunggulan lainnya Berupa tabungan 1 pertandingan melawan Atalanta Intro Inter diprediksi bakal melakukan rotasi pemain saat melawan Salernitana di laga pekan ke-25 Serie A Seperti yang dilansir Korea dello Sport via AFC Inter News bahwa pelatih Inter Simone Inzaghi bakal melakukan rotasi melawan Salernitana Guna menyiapkan pemain yang bugar saat menghadapi Atletico Madrid pada lag pertama 16 besar Liga Champions Pertama di lini serang Mantan striker Bolonia dan West Ham United Marko Arnotovic punya peluang yang sangat bagus untuk menjadi starter Pemain Austria itu akan menggantikan Lautaro Martinez atau Turam di ujung tombak Dan di lini tengah setidaknya akan ada 1 atau 2 perubahan Trio andalan Nicola Barela, Henrik Mitarian dan Hakan Calhanoglu telah ditugaskan secara signifikan dalam beberapa pekan terakhir Jadi waktu istirahat setidaknya untuk 1 atau 2 gelandang tersebut mungkin saja terjadi Korea mencatat bagaimana Davide Fratesi belum pasti tampil untuk pertandingan hari Sabtu meski kondisinya mulai membaik Jadi belum bisa dipastikan apakah Fratesi mampu menggantikan salah satu dari gelandang utama tersebut Oleh karena itu, David Klassen berpeluang melakoni starter keduanya di seri A musim ini Gelandang Napoli, Piotr Zielinski dikabarkan telah menjalani tes medis jelang kepindahannya ke Inter Dengan status bebas transfer pada musim panas 2024 Hal ini menurut klien dari gazeta.it bahwa Zielinski hampir menandatangani kontrak dengan Nerazzurri Senilai 4,5 juta euro bersih per musim plus bonus Gazeta menggabarkan Zielinski akan segera menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun dengan Inter Ini akan berisi opsi perpanjangan 1 musim Sementara itu, striker Porto Mehdi Taremi dikabarkan juga akan menjalani pemeriksaan medis dengan Inter besok Hal ini menurut klaim Kalsiomersato.com bahwa Inter telah mencapai kesepakatan penuh dengan pemain internasional Iran itu Dan tes medisnya kemungkinan bakal dilakukan besok Inter akan mengontrak Taremi senilai 3 juta euro bersih per musim Berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan untuk tahun berikutnya Setelah menjalani sejumlah laga berat di bulan Januari dan Februari Inter kini memiliki jadwal yang jauh lebih ringan Gazeta Dela Sport mencatat Nerazzurik ini akan menghadapi 9 tim yang menduduki posisi 9 terbawah dalam tabel di antara 15 pertandingan tersisa mereka Dimulai dari Salernitana di akhir pekan ini Tentu saja poin tidak dijamin dari pertandingan manapun Namun tekanan yang terus menerus dalam mempersiapkan pertandingan yang lebih besar akan sedikit berkurang Sementara itu ada juga pertandingan besar melawan Atalanta, Napoli, dan Lazio Namun semua akan digelar di kandang sendiri Giuseppe Meazza Dan tentunya Derby Milan melawan rival sekota AC Milan Ini akan menjadi ujian yang lebih berat di atas kertas Namun Inter telah menunjukkan bahwa mereka mampu mengatasi situasi sulit melalui penampilan mereka selama beberapa minggu terakhir Terakhir, salah satu kemungkinan tantangan tersulit Inter adalah lawatan tandang ke Bolonia bulan depan Stadion Renato Dallara telah menjadi tempat tandang yang menyedihkan bagi Inter dalam beberapa tahun terakhir Apalagi dalam tiga pertemuan terakhir Inter tanpa kemenangan melawan Bolonia Dengan catatan dua kekalahan dan satu hasil imbang Inter mengonfirmasi Francesco Acarbi mengalami sedikit cedera otot di kaki kanannya Dan berbagai sumber mengklaim pemain internasional Italia itu beresiko absen dalam pertandingan Liga Champions pekan depan melawan Atletico Madrid Acarbi ditarik keluar pada babak kedua saat Inter menang 4-2 atas Roma pada hari Sabtu Dan menjalani tes medis di Milan pada Senin pagi Neraziri tidak mengungkapkan waktu pemulihan Acarbi Namun berbagai sumber di Italia termasuk Calcio Mersato Mengklaim Acarbi pasti akan melewatkan pertandingan seri A berikutnya melawan Salerni Tana Dan kemungkinan besar akan absen pada pertandingan Liga Champions minggu depan melawan Atletico Madrid Inter akan bertemu Colconeros pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions di San Siro pada 21 Februari Sedangkan penentuannya akan dimainkan di ibu kota Spanyol pada 14 Maret Ketimbang memikirkan bertahan di Giuseppe Meazza Seperti yang dimohonkan oleh wali kota Milan Inter justru mantap berencana membangun stadion baru di Rosano Gazeta.it mengatakan bahwa Neraziri akan menyamai langkah rival sekota mereka Yaitu AC Milan untuk membangun stadion sendiri di area pinggiran kota Milan Inter berencana membangun stadion yang konsepnya mirip dengan stadion baru Tottenham Hotspur Meski beberapa hari terakhir ini terlihat sedikit perbincangan politik mengenai masa depan San Siro Pemerintah Milan menawarkan surface rights yaitu hak hukum dan hak istimewa Yang terkait dengan penggunaan, kontrol, dan kepemilikan permukaan sebidang tanah atau properti Tapi hak tersebut memiliki batas waktu dan tentu ada biaya atas pemberian hak tersebut Terlebih, Inter tidak bisa memodernisasi stadion tersebut karena adanya larangan dari pemerintah pusat Karena alasan budaya dan sejarah Oleh karena itu, membangun stadion sendiri menjadi jalan yang tepat bagi Inter Dengan hak keistimewaan di Rosano masih digenggam klub hingga Mei Rencananya pada pertengahan tahun depan, pembangunan awal akan dimulai Dan pada musim 2028-2029, Inter telah mempunyai rumah baru